Pemirsa gerbong LRT Jabodetabek, Jabodetabek yang mengalami kecelakaan di Ruas Cibubur, Taman Mini, Minggu, Dinihari tadi, akhirnya bisa dievakuasi. Menggunakan dua mobil crane dengan kapasitas 200 ton, gerbong LRT dievakuasi dalam kondisi rusak parah. Menggunakan dua mobil crane dengan kapasitas 200 ton, evakuasi gerbong Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek dilakukan penuh hati-hati. Proses evakuasi berlangsung sejak pukul 10 Sabtu malam. Setelah evakuasi berjam-jam pukul 4 Minggu pagi, gerbong LRT berhasil dievakuasi dengan kondisi yang rusak parah. Gerbong LRT ini rencananya akan dibawa kembali ke depo LRT di Madion Jawa Timur untuk diperbaiki. Peristiwa tabrakan dua kereta LRT terjadi Senin lalu. Peristiwa ini terjadi di antara Stasiun Harjamukti, Stasiun Ciracas. Kereta tidak mengangkut penumpang karena kereta masih dalam tahap uji coba oleh PT Industri Kereta Api atau INKA. Direktur PT INKA Budi Noviantoro menjelaskan, penyebab kecelakaan LRT yang diuji coba terindikasi karena langsiran yang terlalu cepat. Apabila nanti sudah disingkut gambil, maka tindak lanjutnya lah dua kereta yang kita kirim ke INKA Budi Noviantoro untuk dipenerin, diperbagi. Itu saja secara singkat untuk selanjutnya detailnya mungkin akan tunggu berikutnya. Ini baru awal ya, indikasi awal ini masinis pada saat langsir, terlalu cepat. Karena ini kan memang proses pengujian ya. Proses pengujian LRT yang memang sekarang sudah hampir saja sebetulnya. Sementara gerbong LRT kedua akan dievakuasi pada hari Senin besok. Tim Liputan Ainews melaporkan.